Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengunjungi Pasar Pelita Kota Sukabumi hari Jumat pagi. Kunjungan tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam siaran keliling atau sarling jabar di Kota Sukabumi bersama Duta Pasar Jawa Barat Atalia Pratyah Ridwan Kamil. Dalam kunjungan tersebut UU Ruzanul Ulum memantau aktivitas jual-beli di gedung Pasar Pelita Baru dan menurutnya aktivitas di pasar tersebut sudah mulai bergerak dan ramai termasuk berdialog dengan pedagang yang berada di luar Pasar Pelita. Namun UU menyayangkan para pedagang yang masih belum menempati bangunan pasar hingga kini dengan berbagai alasan. Ia menyarankan para pedagang untuk segera mengambil sikap agar tidak menyesal di kemudian hari. Wagub pun mengimbau para pedagang untuk segera pindah ke area dalam Pasar Pelita. Ia menambahkan bahwa beberapa keluhan yang disampaikan para pedagang sangat klasik. Hal itu terkait relokasi tempat jualan mereka ke tempat yang saat ini sudah disiapkan pemerintah. Saya berharap seluruh para pedagang bisa segera pindah ke sini. Jangan nanti gak kebagian. Di situ ditegaskan untuk dikosongkan, ke sini sudah penuh. Akhirnya cek orang tersiap nama Ngegel Curug. Nah, daripada Ngegel Curug menikam diai negosikan. Setiap orang itu harus berani bersikap dan berani membuat sebuah keputusan. Kalau kita seorang pedagang tidak membuat sebuah keputusan yang cepat, nanti ciliran pulun di akhir. Seperti para politisi kan, kalau kita cepat mengimbau sikap, sudah peluangnya diambil orang. Mungkin, karena itu saya minta kepada para pedagang untuk ikut apa yang diharapkan oleh Ngegel Curug. Pemerintah tidak akan membuat sebuah keputusan, kecuali untuk kemaslahatan, kecuali untuk kemanfaatan. Tidak ada sedikitpun dalam hati seorang pemimpin di Jawa Barat ini membuat keputusan untuk kemadaratan masyarakat. Tidak ada, tapi itu kemaslahatan. Akhirnya, saya menguji kepada pemerintah di sini. Sudah mampu membangun ini, tinggal mungkin beberapa koin lagi, para pedagang pindah ke sini. Sementara itu, manajer Pasar Pelita Sukabumi, Heru Khairuddin, mengatakan, meski hingga kini sudah banyak pedagang yang mulai masuk ke Pasar Pelita, terutama di basement khususnya pedagang jenis basahan, termasuk daging dan ikan. Namun beberapa lantai termasuk lantai dasar jenis keringan, belum maksimal oleh pedagang yang masuk. Bahkan ia pun mengajak pedagang Pasar Ciwangi dan Pasundan untuk segera masuk di Pasar Pelita, karena pihaknya bersama pemerintah daerah Kota Sukabumi akan segera menertibkan para pedagang di lokasi Pasar Ciwangi, Pasar Pasundan, dan Pasar Letubakri di akhir bulan September 2022 ini. Tadi kan Pak, wakil gubernur juga ke sana, dan jauh langsung para pedagang di Pasar Ciwangi. Mereka keluhannya adalah mengkhawatirkan, khawatir nggak laku gitu, jualan di dalam. Karena rekan-rekan mereka sudah masuk ke dalam, ada beberapa pedagang Ciwangi sudah masuk ke dalam, memang tidak signifikan penjualannya. Kenapa? Karena memang pembeli itu jadi nggak satu titik di sini. Ada yang ke sana, ada Ciwangi, ada juga yang di sini. Jadi harapan oleh Pak Wakil Gubernur tadi, Pak Abu, agar para pedagang di luar, ayo deh masuk-masuk ke dalam, biar ayo bersama-sama cari di sini di dalam. Jadi pengunjung itu semua ke sini, satu titik di Pasar Kelita. Memang ada target sendiri, Pak, untuk pedagang yang di luar sampai kapan pada kami? Ya, rencana itu pedagang yang di luar ya, di Ciwangi, Pasudan, Lampi, itu akan diterbitkan di akhir September ini. Selaku pihak pengembang Pasar Kelita Kota Sukabumi, Heru mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berusaha melakukan komunikasi dan penawaran terhadap beberapa komunitas pedagang yang saat ini masih tercecer di beberapa titik.